Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu gitar yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Alright, mungkin buat orang-orang zaman dulu ini gak asing sama gitar ini. Oke, ini ada Framus. Anjay, jadi ini emang gitar legend. Dan sekarang kembali hadir lagi untuk meramaikan belantika pergitaran di Indonesia. Alright, ini ada Framus Diablo series ya. Atau ini entry levelnya dari Framus. Framus itu sekarang made in Germany atau Jerman. Dan ini entry levelnya made in China. Tapi desain in Germany. Di sini ada keterangannya, bisa dilihat. Alright. Jadi gue bahas sedikit, dia pake bodi Mahogani untuk bodi dan necknya. Jadi dia juga set neck ya. Gokil ya, set neck ya. Dan yang menarik itu dia pake Ebony Fingerboard. Anjay. Jadi ini harganya dibanderol Rp 5.800.000. Untuk brand new atau baru. Tapi dia berani pake fingerboard Mahogani. Eh, sorry. Fingerboard Ebony ya. Anjir. Cukup penasaran gue sama gitar ini ya. Oke, dan yang menariknya lagi di sininya men. Lo liat. Biasa kalo gitar-gitar pake plastik-plastik gitu ya. Tapi dia pake kayak semacam pelat gitu sih. Anjir. Oke, untuk desain basically SG banget ya. Tapi yang sedikit berbeda antara ini dengan SG. Biasanya kita tau Gibson SG atau Epiphone SG itu adalah untuk profil necknya ya. Atau necknya itu, kalo SG kan dia sampe sini ya. Abisnya ya, abisnya sampe sini ya. Jadi saat lo main SG kebanyakan pasti necknya berat. Berat begini nih. Soalnya terlalu panjang. Tapi dia mendesainnya seperti gitar pada umumnya. Jadi pas kita main ini kita lepas dia gak jatuh gitu. Kalo SG kan pasti mental set. Kalo ini enggak. Oke, langsung aja yuk kita demoin. Dia warnanya doff, black doff gitu. Anjir. Menarik sih, menarik sekali sih. Pas gue liat ini kayaknya pengen banget langsung dicobain. Dan ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi ya. Yuk langsung yuk. Gue pake Valetone GP200. Ini clean sound dari Pick Up Neck. Oke, jadi cerita sedikit. Saat barang ini dateng emang harus banget di set up secara proper ya. Jadi pertama dateng yang dimain ini, oh oke lah gitar 5.800.000an atau gitar entry level ya. Entry level, tetaplah entry level kan. Tapi pas gue setting, bah. Kayaknya ada sesuatu yang menarik dan memanggil gue untuk gue review. Pas gue setting, emang harus di setting dulu sih dengan baik sih. Pas gue setting langsung, uh. Enak nih pegangannya nih. Ayo kita coba review. Dan kalo warna satin gini nih atau kayak doff-doff gini emang soundnya atau tune woodnya lebih berasa sih. Lebih agak keluar. Jadi ini ada dua tipe, yang satu warnanya apa ya, di belakang, di mana ya gue simpen ya. Pokoknya yang satu itu warnanya dia finishnya standar finish lah gitu, bukan yang doff gitu ya. Warnanya kayak kalo gak salah putih gading gitu. Lo bisa cek di Instagram gue. Satu tipe dan satu jenis gitu. Dan dengan matte in yang sama, dengan harga yang sama. Tapi dia gak satin gini nih, tune wood ini lebih keluar. Yang si doff ini ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini neck and bridge atau middlenya. Menarik ya. Cukup clear ya. Ini di bridge-nya, masih clean sound. Who? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Menarik, menarik. Cukup menarik untuk kita 5 jutaan ya? Oke. Ini.. middlenya, middlenya antara neck dan bridge gua pake drive naiknya cukup nyaman dimainin lah oke lah, untuk 5 jutaan entry level oke, ini di bridge-nya uh uh ah uh 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 Jadi mungkin teman-teman subscriber lama, gue pasti tau kalo muka gue udah jelek nih main gitar, udah meremelek, tandanya gitar itu cukup oke lah menurut gue ya. Cukup oke lah kalo gue udah sampe meremelek main gitar, gue merasakan gitar ini kayak masuk ke gue gitu. Soundnya gue suka, soundnya gue suka, playability-nya oke, kalo di setup secara proper oke, cukup oke lah. Walaupun dengan harga 5.800.000, brand new atau baru, gak murahan lah. Walaupun harganya tergolong cukup, cukup terjangkau ya 5.800.000, tapi dengan build quality-nya ini rapi banget. Speknya juga dia pake ebony fingerboard, cukup oke lah, gak berasa murahan lah gitar ini saat aku pake juga feel-nya gak murahan banget lah. Oke lah gitu, ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Buat temen-temen yang mau order bisa langsung ke Instagram Bangbong Musik Bekasi, dan disitu juga banyak stock-stock gitar lainnya. Jadi ini Framus Diablo series, ini SG model, cukup oke lah. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif buat temen-temen yang nyari SG. Ini oke lah di compare sama Epiphone SG standar yang sekarang harganya udah 7 jutaan ke atas ya, 7 jutaan, 8 jutaan. Untuk brand new atau baru ya, 7 jutaan lah, 7 jutaan mau 8 jutaan, dan ini 5,8-nya oke lah kita buat head-to-head ini sama Epiphone SG. Dengan harga yang ini cukup aman lah, 5.800.000. Alright, thank you. Dan buat temen-temen yang mau nanya-nanya seputar gitar, atau mau request demoin apalagi nih. Yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi ya, minta yang ready stock. Masa lo minta demoin gitar yang gak ada di Bangbong Musik Bekasi, gimana caranya? Oke, thank you. Dan sehat selalu. Dan sehat selalu.